Intro Shalom saudara-saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga kami percaya firmanmu adalah kebenaran. Dan bila melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, setiap kami ditegukan di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Perundungan firman hari ini terambil dari satu raja-raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua belas. Tetapi saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan saya merekomendasikan untuk saudara tetap membaca kedua belas ayat yang ada dalam bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fanah. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajipanmu dengan setia terhadap Tuhan alamu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Ya ini jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Soalnya jika engkau sebagai seorang orang tua, maka kira-kira pesan-pesan terakhir apa yang paling penting, saudara, yang saudara sampaikan kepada anak-anak saudara di hari tua? Bagi sebagian orang mungkin mereka akan memberikan pesan terpenting itu adalah pembagian warisan. Tapi bagi orang lain, yang terpenting adalah bagaimana mereka diingatkan untuk hidup rukun satu dengan lainnya, saudara. Saudara, pesan-pesan itu adalah pesan-pesan yang baik. Tetapi pernahkah saudara memberikan pesan yang terpenting itu adalah satu pesan agar anak-anak saudara itu hidup setia di hadapan Allah. Saudara, kalau kita coba memperhatikan dalam Alkitab khususnya dalam perjanjian lama, maka tidak banyak tokoh-tokoh yang memberikan pesan-pesan terakhir mereka, saudara. Tetapi ada beberapa contoh, misalnya saudara dalam kejadian 49, di mana ketika Yaakub berpesan, dalam pesan terakhirnya kepada anak-anaknya. Kemudian juga Musa dalam ulangan 33, saudara. Disana dicatat bagaimana pidato Musa dalam perpisahan kepada orang-orang Israel. Demikian Yosua dalam Yosua 24, dalam pidato perpisahan Yosua kepada orang-orang Israel. Nah, demikian juga dalam satu raja-raja pasal yang kedua ini, kita juga melihat ada satu pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo anaknya sebagai pewaris tahta kerajaan Israel, saudara. Saudara, kalau kita nanti memperhatikan, maka dari keempat tokoh yang memberikan pesan-pesan terakhir ini, kita bisa dapati satu benang merah. Dan benang merah itu adalah bagaimana penekanan kepada kesetiaan kepada Allah itu sungguh-sungguh disampaikan oleh setiap tokoh-tokoh Alkitab ini. Saudara, kesetiaan kepada Allah inilah yang menjadi dasar dari segala keberhasilan umat Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, Raja Daud sangat memahami akan hal ini dan Raja Daud juga mengatakan bahwa kesetiaan kepada Allah itu menjadi satu dasar yang penting agar apa? Agar janji-janji Allah itu digenapi bagi Salomo dan bagi keturunan-keturunannya bagi kerajaan Israel, saudara. Itulah mengapa Raja Daud berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lalu dia melanjutkan, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Saudara mungkin sebagian dari kita mulai bertanya-tanya, kenapa sih Allah sepertinya tidak tulus? Kenapa Allah memberikan janji-janji tetapi janji itu masih diberikan syarat-syarat tertentu? Saudara kalau kita bisa melihat bahwa setiap janji Allah itu harus dipandang dan dilihat dalam konteksnya tentu saja. Ada janji-janji yang bersifat umum kepada setiap orang percaya, tapi juga ada janji-janji yang sifatnya khusus yang berlaku bagi orang-orang tertentu, saudara. Demikian juga ada janji-janji yang tidak ada syaratnya, tapi juga ada janji-janji yang bersyarat dan janji itu akan berlaku bila syarat itu terpenuhi. Tapi ada satu hal yang penting yang saya sampaikan pada hari ini adalah entah bersyarat, entah tidak bersyarat, saudara akan janji Allah itu. Maka sebenarnya itu menjadi satu hal yang tidak perlu kita permasalahkan lagi ketika kita menyadari bahwa relasi yang kita bangun dengan Allah itu adalah relasi sebagaimana relasi I and thou. Satu relasi di mana manusia atau kita sebagai umat Allah dan Allah sebagai Tuhan kita. Satu relasi yang kita bangun yang dipenuhi dengan kasih, dengan keintiman yang sangat-sangat personal dengan Allah, saudara. Soalnya kalau kita memperhatikan dalam sisi Allah, maka jelas kasih dan kesetiaan Allah kepada kita umatnya itu adalah kasih dan kesetiaan yang murni dan sempurna. Maka tidak pernah Allah gagal dalam kasih dan kesetiaannya. Justru yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sebagai anak-anaknya, apakah kita sebagai umatnya kita bisa berlaku mengasih Tuhan dengan tulus? Apakah bisa kita sungguh-sungguh memiliki satu kesetiaan kepada Allah yang sungguh-sungguh dihadapannya, saudara? Saya itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita sebenarnya, saudara. Karena jangan-jangan kita seringkali memperlakukan Allah dan memperlakukan Allah sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi keinginan-keinginan dalam hidup kita, saudara. Soalnya kalau kita menyadari bahwa sebenarnya Allah tidak setengah-setengah untuk memberikan kasih dan kesetiaannya, tapi seringkali yang setengah-setengah hati adalah setiap kita umat Tuhan. Ketika kita mencoba mengasih Tuhan ketika kita menyatakan akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Soalnya disinilah Raja Daud sangat menyadari-adakan hal itu. Itulah mengapa dia tekankan satu hal yang penting agar Salomo berlaku setia dihadapan Tuhan. Kan dengan berlaku setia kepada Tuhan sebagaimana Raja Daud juga berlaku setia dihadapan Tuhan. Maka kesetiaan inilah yang akan mengokokkan kerajaan Israel. Tapi selain pesan yang terpenting itu ada satu pesan yang lain saudara. Ketika Raja Daud juga berkata bahwa Salomo harus mengatasi Yoab dan Simeh. Soalnya satu catatan yang luar biasa adalah di awal pemerintahan Raja Daud Raja Daud juga mengeksekusi dua orang. Yang pertama adalah orang Amalek yang waktu itu mengabarkan tentang kematian Raja Saul dan yang kedua adalah mengeksekusi pembunuh isi boset. Dan di akhir pemerintahan Raja Daud Raja Daud juga memerintahkan Salomo juga mengeksekusi dua orang yaitu Yoab dan juga Simeh. Dua orang yang jadi musuh dalam selimut dalam kerajaan Israel. Dua orang yang selama ini menentang perintah Raja dan menjadi duri dalam daging dalam kerajaan Israel. Saudara hari ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah bersama-sama kita belajar kita belajar membangun satu relasi yang sungguh-sungguh mengasihi relasi yang sungguh-sungguh setia kepada Allah dan dalam membangun relasi yang setia di hadapannya biar itu menjadi satu hal yang membuat kita semakin hari semakin melihat bahwa kesetiaan Allah itu luar biasa tersebut kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga menyatakan kesetiaan yang sama di hadapan Tuhan dengan cara kita menuruti apa yang menjadi kehendak perintah dan firmannya mari kita bersatu hati kita masuk dalam doa terima kasih untuk firmanmu Tuhan pada hari ini dan tolong setiap kami agar kami hidup setia di hadapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin Tuhan memberkati setiap kita selamat menikmati